Aku biasanya kalau nulis lagu, aku tanya sama Mami, maksudnya takutnya apa yang aku mau ungkapkan di lagu itu mungkin yang denger beda gitu, belok artinya gitu kan, jadi takutnya, jadi aku harus nanya dulu dari sisi pandang orang lain yang mendengarkan gitu, karena kan itu adalah sebuah apa ya, digital apa sih namanya, pokoknya akan terus ada di situ Bener gitu ya, kan seumur hidup kita gak bisa diganti atau mungkin Iya, udah patent tuh Iya udah patent banget, jadi ya harus semaksimal mungkin gitu, aku jaga suara Hai Girls, aku Novita dan hari ini cewek banget.id udah kedatangan Anet Delicia Hai Anet apa kabar, aku baik kakak apa kabar Baik juga, thank you Anet udah nanya Tapi aku penasaran, kamu kalau nulis lagu itu, ada persiapan khususnya gak sih Net, kayak misalnya harus dibikin suasananya setenang mungkin atau tiba-tiba suka kepikiran langsung rekam Sebenarnya sih, kalau dipersiapin apa segala macem gitu, enggak sih Kak, paling ya suka tiba-tiba muncul aja gitu, kalau dapet nada ya pastinya aku langsung record gitu kan, kalau dapet lirik kata-kata sepenggal gitu, aku pasti notes gitu, aku tulis di notes Terus, terus ya udah deh, walaupun cuma sepenggal sepenggal tapi ya udah aku lanjut-lanjutin mungkin, kapan lagi aku lanjutin, kapan lagi aku lanjutin gitu, sesuatu tergantung akunya lagi, eh tiba-tiba nemu nih gini Atau enggak mungkin aku, ya lagi main piano terus aku mungkin emang niat lanjutin gitu Hmm oke, tapi berarti selama ini kebanyakan lagu-lagu yang aneh tulis itu ketika lagi main musik juga, maksudnya ada bantuan alat musik juga? Iya, bantuan, aku biasanya pas piano Kamu bisa main alat musik apa aja sih Net, piano? Gitar? Piano lagi belajar, gitar lagi belajar, paling dua itu aja sih, drum sempet tapi udah enggak diterusin lah Hmm, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena itu udah lama banget, aku terakhir kali kayaknya pas kelas satu SMP kalau nggak salah Satu SMP, belajar drum Satu SMP, dua SMP, iya satu SMP Hmm oke oke, nah tapi kamu belajar alat musik-alat musik tadi, keinginan kamu sendiri atau ada arahan-arahan juga nih dari mama papa mungkin? Keinginan, aku sendiri sih Wow Karena apa ya, kayak seru aja gitu, awalnya sih aku paling awal aku belajar itu kalau nggak salah piano, tapi waktu itu piano klasik jadi Susah nggak sih itu? Ya lumayan, tapi itu udah lama banget waktu aku kelas berapa SD gitu, nggak salah masih kecil banget tapi akhirnya nggak dilanjutin gitu Terus akhirnya aku ambil, aku tertarik sama gitar, akhirnya aku lulus bentar doang, bener-bener bentar doang, setelah itu ya aku otodidak sendiri aja gitu Hmm otodidak, oke Kalau piano yang sekarang-sekarang, kemarin-kemarin sempet kalau nggak salah tapi itu cuma beberapa saat aja gitu, otodidak sendiri Balik lagi ke proses kreatif kamu nih, menulis lirik, tadi kan cepet juga ya, terus abis itu moodnya juga lagi dibilang sedih, nggak juga, senang juga, nggak gitu Nah terus setelah pas jadinya, jadi satu lagu itu sampai ke proses rekaman dan perilisan, itu berapa lama sih? Kalau untuk semuanya gitu Kalau untuk semuanya Kalau untuk proses aku buat lagunya, kalau nggak salah sekitar 2 minggu, 2 mingguan gitu Paling ya ada revisi-revisi gitu di 2 minggu itu, jadi aku ada sedikit ubah atau gimana Nah aku biasanya kalau nulis lagu, aku tanya sama Mami, maksudnya takutnya apa yang aku mau ungkapkan di lagu itu mungkin yang denger beda gitu, belok artinya gitu kan Iya bener bener Jadi takutnya, jadi aku harus nanya dulu dari sisi pandang orang lain yang mendengarkan gitu kan Tangkep nggak sih maksud Anet gitu ya Iya bener gitu Akhirnya yaudah ada revisi-revisi, yaudah Anet mikir lagi, oh harus gini kayaknya gini 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 Oke yaudah rekaman itu sekitar bulan November deh kalau nggak salah Eh rekamannya Oktober Rekamannya Oktober Oktober, karena kan yang lama mungkin karena aku ada label, jadi harus ada asesi dari label juga kan Iya Terus rekaman Oktober bikin music videonya November, rilisnya Desember Pas rekaman juga butuh waktu berapa lama doang? Rekaman itu... Lama nggak? Satu hari sih kalau rekamannya Rekaman music videonya juga satu hari full gitu, dari pagi sampai pagi Tapi kalau sebelum proses rekaman, Anet tuh ada ini nggak sih kayak misalnya ngejaga suara dulu? Karena ini kan juga nada yang tinggi loh Iya 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 Gimana tuh kamu kayak hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya kayak Sorry nih aku lagi puasa ngomong gitu Misalnya kayak nggak mau ngeluarin suara terlalu banyak misalnya Ada persiapan-persiapan gitu? Pastinya ada Kak Pastinya ada Karena kan itu adalah sebuah apa ya digital apa sih namanya Pokoknya akan terus ada di situ Bener Gitu ya kan seumur hidup kita nggak bisa diganti Iya iya udah patent tuh Udah iya udah patent banget Jadi ya harus semaksimal mungkin gitu Aku jaga suara Terus Ya yang pasti itu jaga suara itu yang paling penting sih Jaga suara terus paling juga pasti Walaupun lagu aku sendiri tapi aku juga harus latihan-latihan gitu kan Biar nggak kaku-kaku banget Aku juga harus bisa cari improve-improve nya juga Dan kebetulan juga untungnya Waktu proses rekaman ada director juga kabar Sena Jadi dia bantu-bantu juga bu Kabar Sena Waktu itu dia udah keren banget juga sih Iya keren banget Keren banget